Seorang anak berusia 2 tahun yang tinggal di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban menangis histeris lantaran terjebak di dalam kamarnya yang berada di lantai 2 saat sedang asyik bermain seorang diri. Kasapol PP dan Damkar Tuban Gunadi menjelaskan jika pihaknya mendapatkan laporan dari Intan Kusuma Widowati yang merupakan ibu dari ZG Balita yang terkunci di dalam kamar Menurut keterangan pelapor Lanjut Gunadi Peristiwa ini bermula saat ZG bermain sendiri di dalam kamar dan tidak sengaja menyenggol slot kunci yang ada di dalam. Hal tersebut mengakibatkan pintu kamar menjadi terkunci Sehingga anak yang ada di dalam kamar itu tidak bisa keluar lantaran pintu dan jendela kamar yang terkunci semua. Lantaran panik anaknya tak bisa keluar dari kamar Yang pelapor langsung meminta bantuan kepada tetangga yang berada di sekitarnya Namun, kemudian diarahkan menuju ke kantor Sakpol PP dan Damkar untuk meminta bantuan mengevakuasi Balita yang terkunci di dalam kamar tersebut Setelah mendapatkan laporan kejadian itu Petugas Sakpol PP dan Damkar Tuban langsung melakukan tindakan cepat untuk mengevakuasi dengan cara masuk melalui jendela yang berhimpitan dengan ruang tamu yang berada di dalam rumah. Terima kasih telah menonton!